Pada soal ini, luas daerah PQRS adalah, di sini perhatikan gambarnya, diketahui pada layang-layang PQRS panjang PQ, yaitu di sini 15 cm, kemudian panjang QS, yaitu 18 cm, dan panjang TR, yaitu di sini 20 cm. Di sini, pada QS, terdapat titik T di sini, yaitu berada di tengah-tengah QS, maka di sini panjang ST, sama dengan panjang TQ, karena di sini panjang QS 18 cm, maka kita bagi 2, yaitu hasilnya di sini 9 cm, dan di sini juga 9 cm. Kemudian di sini, karena yang dicari adalah luas daerah, maka di sini, untuk luas daerah atau luas layang-layang, sama dengan setengah, dikali D1, dikali D2, di mana D di sini adalah diagonal. Maka, diagonal 1, atau D1, yaitu di sini pada layang-layang, sama dengan PR, sedangkan untuk D2-nya, yaitu sama dengan QS, maka dari sini kita akan mencari panjang PR terlebih dahulu. Karena di sini yang diketahui adalah TR, maka kita akan mencari panjang PT, yaitu di sini, perhatikan, yaitu segitiga PTQ. Di sini kita akan mencari panjang PT dengan menggunakan teorema Pitagoras, karena di sini pada segitiga PTQ, yaitu siku-siku di T, maka di sini untuk teorema Pitagoras adalah jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Dan sisi miring adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku, sehingga di sini sisi miringnya adalah PQ. Maka berdasarkan teorema Pitagoras, PQ, yaitu 15 kuadrat, sama dengan PTQ ditambah 9 kuadrat. 15 kuadrat, yaitu 225 sama dengan PT kuadrat ditambah 81. PT kuadrat sama dengan 225 dikurangi 81. PT kuadrat sama dengan 225 dikurangi 81, hasilnya adalah 144. PT sama dengan akar 144, hasilnya sama dengan 12 cm, sehingga panjang PT di sini adalah 12 cm. Maka dari sini, PR, yaitu sama dengan PT ditambah dengan TR, yaitu di sini sama dengan PT, 12 ditambah 20, hasilnya sama dengan 32 cm. Sehingga luasnya, L sama dengan setengah, dikali D1-nya PR, dikali D2-nya adalah QS. L sama dengan setengah, dikali PR di sini adalah 32, dikali dengan QS di sini adalah 18. 32 dibagi 2, hasilnya adalah 16, L sama dengan 16, dikali 18. Hasilnya yaitu L sama dengan 288 cm persegi. Jadi, luas daerah PQRS adalah 288 cm persegi. Jawaban dari pertanyaan di samping adalah B. Sampai jumpa di soal berikutnya.